nah ini baknya lagi di eksekusi sampahnya ini di kantong platik begini mudah ya teman-teman tinggal oke teman-teman ketemu lagi bersama truk kebersihan ofisial truk yang selalu angkut sampah setiap hari oke seperti biasa ini pengangkutan sampah di jalan Marakomando kota Merauke Papua Selatan dan ini cuacanya pagi hari ini sangat cerah sekali nah ini sampahnya sudah diangkut sama mereka ini ada beberapa kantong plastik ada juga karton-karton dan kardus ini kita sudah di jalur yang kedua setelah jalan gak tadi ya teman-teman nah ini sampahnya sudah dapat lumayan teman-teman ada separuh bak dan seperti biasa personilnya hari ini lengkap 6 personil 3 di atas 3 di bawah nah ini karung-karung yang selalu karung gantungan sudah mulai terisi satu persatu karung gantungannya bapak didi tadi kenapa jatuh kah gara-gara kakayus itu kasih bersih sudah kadi nah ini sampahnya sudah hampir full dapat separuh teman-teman oke teman-teman ini kita sudah pindah di jalan besarnya atau jalan protokol para komando tempatnya di ruko-ruko dan itu pintu belakangnya sudah ditutup teman-teman sudah apa namanya mau penuh kalau gak ditutup nanti sampahnya tumpah-tumpah ya nah ini ada kantong plastik mentong sampahnya besar-besar teman-teman itu ada gain use nah ini dapat gain teman-teman ada berapa? 6 ini jadi gain bekas minyak goreng ini kalau seandainya 3 orang atau 2 orang kualaan teman-teman sedangkan 3 orang saja kalau sampah full itu kualaan juga tapi ya setidaknya cepat kalau 3 orang ya itu di atas 3 orang di bawah 3 jadi yang atas itu ada yang kemas-kemas karton terima sampah dari bawah kalaupun seandainya begini yang di bawah itu gak 3 orang itu masih mending ya 2 orang yang penting 3 orang di atas kalau gak ya 2 vs 2 nah itu ada kayu dihancurkan bisa juga buat pagar di pinggir-pinggir itu teman-teman itu weh sabar 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 mereka lagi kasih naik kap itu karton jangan marah-marah begitu jangan marah-marah begitu setelah dari sini kita ke sebelah sana teman-teman ke jalan besarnya ya di pasar buah ini tongnya cukup lumayan besar isinya penuh-penuh di pasar buah selamat menikmati selamat menikmati supaya muat banyak ya baik teman-teman ini kita sudah pindah di Jalan Berabijaya tepatnya di PLTD dan ini sampahnya sudah penuh ya teman-teman itu ada karton sekitar 5 ikat nah ini mereka masih naikkan sampah di bak ini ya teman-teman namun sampahnya diisi di dalam plastik jadi mudah untuk diangkut cuacanya pagi ini cerah nah ini baknya lagi di eksekusi sampahnya ini di kantong plastik begini mudah ya teman-teman tinggal angkut dinaikkan ini gantungan juga sudah penuh teman-teman sudah terisi sama rongsokan botol kaleng dan sebagainya oke teman-teman cukup disini dulu videonya next video berikutnya jika video ini bermanfaat buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah support channel ini semoga bermanfaat jangan lupa yang baru menemukan jangan lupa like komen dan subscribe oke tetap semangat salam satu hati satu tujuan selamat menikmati